Karena ide mengenai kesetaraan gender itu identik dengan pembangunan. Kalau di planet ini 7 miliar separuh adalah perempuan. Dan perempuan tidak diberikan suatu suasana, kesempatan, dan kemampuan untuk menyalurkan pemikiran dan bakatnya dan potensinya. Nah, betapa sangat banyaknya waste atau kesiasiaan. Makanya kalau saya sebagai background ekonomi, kita akan mengatakan gender equality is an economic issue. Adalah suatu isu ekonomi. Karena Anda memiliki potensi sama seperti di Jepang. Di Jepang yang male dominated society dan sekarang mereka aging. Dia merasakan sekali bahwa ekonominya decline aja. Stagnan di nol, kadang-kadang negatif, kadang-kadang nol. Dan kalau mereka harus tetap bisa menjadi suatu society dan ekonomi yang tumbuh secara vibrant gitu. Satu-satunya source di dalam society-nya adalah perempuan. Dan oleh karena itu sekarang Perdana Menteri AB salah satu program pembangunannya adalah memberikan ruangan bagi perempuan itu agar mampu mereka tidak terlalu terbebani oleh domestic work-nya mereka saja. Namun mereka mampu untuk bisa masuk di dalam pasar tenaga kerja secara lebih positif. Dan itu menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa. Kalau kita lihat di hampir semua negara berkembang yang saya kunjungi waktu saya di Bank Dunia banyak sekali terlihat society masyarakat di mana kalau perempuan di empower dan biasanya perempuan itu bukannya perlu di empower dia karena dia struggle untuk memperjuangkan ekonomi keluarganya mereka sudah meng-empower diri sendiri namun society-nya memberikan halangan yang banyak. Contohnya sebetulnya mereka sangat entrepreneurial perempuan itu di Afrika mereka harus mencari air untuk anaknya bagaimana mereka harus bercocok tanam jadi mereka itu sudah bekerja namun dia diberikan halangan yang makin banyak. Pertama karena sebagai perempuan dia biasanya tidak boleh memiliki aset atas nama dia sehingga dia tidak memiliki akses terhadap keuangan. Sebagai perempuan kadang-kadang lahir itu tidak punya sertifikat lahir itu saja sudah terjadi karena biasanya hanya laki-laki yang dianggap butuh sertifikat lahir untuk nanti sekolah. Banyak cerita-cerita klasik kalau anaknya lebih dari dua dan laki-laki perempuan atau anaknya laki-laki perempuan begitu dia menghadapi konstrin kendala ekonomi keluarga yang di dahulukan pasti anak laki-lakinya yang sekolah, yang perempuan tidak usah lah makan, yang laki-laki karena perempuan dia. Jadi perempuan itu kayak sebagai warga negara kelas dua. Padahal dia kalau dia tumbuh sehat, dia kemudian bisa sekolah sama-sama diberikan kesempatan yang sama mereka pada dasarnya menjadi backbone atau tulang punggung keluarga yang luar biasa penting. Mendidik anak, dalam hal ini melahirkan, mendidik anak. Jadi the first choice of education itu selalu di perempuan. Karena semenjak mereka ada di rahimnya, perempuan dari sisi pikiran, perasaannya itu sudah mendidik anaknya. Dan apalagi pada saat dia kemudian melahirkan, the first interaction itu selalu dengan perempuan. Jadi perempuan itu memiliki fungsi dan peran yang luar biasa penting dari sisi regenerasi dari populasi yang akan semakin baik apabila mereka cukup gizi, mendapatkan pendidikan, mereka juga bisa melakukan aspirasi dari dirinya untuk bisa dimunculkan sehingga menjadi makhluk yang percaya diri, teredukasi. Ini akan memberikan spillover efek yang positif bagi keluarga dan bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!